Hai berikut ini kelebihan dan kekurangan dari HP Redmi Jadi kalian bisa bedakan HP Redmi A1 ini dengan HP yang Redmi biasa jadi disini saya akan bahas kekurangannya dulu kalau mungkin kalian ingin membeli baru pertama pelukan ketahui di sebelah kiri ini Redmi A1 dan sebelah kanan ini Redmi yang pakai MIUI di nanti kalian bisa lihat apa kekurangan dan kelebihannya kalau kekurangannya itu bisa kalian lihat di sini pertama dia tidak pakai MIUI kalau kalian yang membeli HP Xiaomi ingin mendapatkan MIUI dia tidak sama dia pakai stock Android nah seperti ini kalau kalian mungkin pernah pakai HP Advan nah itu hampir mirip saja cuman di custom di beberapa tempat ini MIUI ini stock Android kalau kita lihat di tentang nah disini tidak akan sama kekurangan kedua yang mungkin bisa kerasakan yaitu di aplikasinya dimana kalau aplikasi yang di sebelah kiri ini kan kebanyakan bawaan Xiaomi tapi di sebelah kiri ini nah itu HP itu file manajernya yang sama saya nah bisa lihat jadi yang bisa kita lihat aplikasi bawaan Xiaomi itu cuman file manager kalau gallery itu lebih banyak pakai aplikasi Google seperti gallery kemudian pesan dan lain-lain selanjutnya kalau kalian yang mungkin ingin mengubah tema biasanya kan pakai yang namanya aplikasi tema kalau disini tema memang ada tapi cuman untuk mengubah wallpaper jadi mengubah tema tidak bisa split screen tidak bisa kemudian untuk mengubah font tidak bisa biasanya kan mengubah font itu kalau di HP yang MIUI cukup mudah cari saja pengaturan tampilan nanti akan ada untuk mengubah font tapi kalau disini font memang tidak ada karena sesuai dengan harganya banyak fitur di kurangi kemudian kalau kita lihat yang namanya pusat kontrolnya itu sangat berbeda nah seperti ini jadi kalau kalian mencari pintasan screenshot di atas ini memang tidak ada kalau MIUI biasa itu sudah terlihat dan banyak shortcut yang bisa kita pakai kemudian untuk fitur-fitur seperti menyembunyikan aplikasi mengunci aplikasi itu tidak ada kalau mau pakai fitur-fitur tersebut harus download aplikasi tambahan kemudian kalau kita yang pakai HP ini pastikan tidak banyak menginstall aplikasi karena kalau semakin banyak aplikasi semakin banyak file itu dia akan lemot kalian bisa coba sendiri ini banyak aplikasi sudah saya hapus supaya tidak lemot karena memang keterbatasan RAM maksimal yang varian Redmi A1 ini kan 3GB yang paling besar jadi sesuai harga apa yang kita beli itu yang kita dapat kemudian kalau bahas kekurangan kalau dibandingkan dengan Redmi yang pakai MIUI memang banyak dari segi fitur yang ingin kita dapatkan di MIUI sama di stok Android ini sangat jauh kemudian kelebihannya itu kalau kalian yang mungkin sebagai Android pemula beralih dari HP biasa atau fitur font ke Android nah ini sangat cocok karena apa? karena tampilannya simple kalau mungkin pernah pakai iPhone itu kan menu-menunya sangat simple dan mudah dipahami jadi kalau ada anak-anak yang baru menggunakan HP HP ini sangat cocok apalagi orang tua kemudian kelebihan lain dia bisa menambah RAM walaupun harganya sejutaan kita bisa lihat dia ada menu penambahan RAM di bagian sistem nih nah ini ada penambahan RAM jadi seperti itu kemudian kelebihan lain yang mungkin bisa kita banggakan yaitu dia tidak ada iklan biasanya kan kalau di HP Xiaomi biasa dia banyak iklan bawaan misalnya di aplikasi sistemnya seperti ini selalu ada iklan tapi di sini bisa kalian lihat dia bersih dari iklan sama sekali tidak ada yang tampil di aplikasi sistem seperti MI video ini sudah saya tes dan hubungkan ke internet memang tidak ada cuma ini rekomendasi video saja kemudian kalau kalian lihat di bagian ini dia ada perekam layar biasanya kan kalau HP yang murah itu tidak ada perekam layar di sini ada perekam layar ada mode extra redu, putar otomatis, mode fokus, hotspot, lampu center, akses mikrofon itu fitur dasar sudah ada kemudian fitur lain bisa kita lihat di bagian ini nah ini ada dengarkan pilih asisten untuk menggunakan fitur ini untuk mendengarkan atau membuat telematik di layar pilih aplikasi asisten digital di setelan jadi ada di setting kemudian ada fitur untuk terjemahkan jadi harus diaktifkan juga nah di sini kalau kita lihat di bagian ini info aplikasi dia tidak ada pilihan apapun kemudian di bawahnya ada untuk tombol screenshot kalau tombol powernya ada matikan kunci total dan mulai ulang kemudian kelebihan lainnya itu HPnya sangat ringan kalau kita hanya menggunakan untuk media sosial jadi jangan install aplikasi banyak seperti kalau kita menggunakan HP ini harus install yang versi light seperti facebook light kemudian tiktok light itu memang agak bikin HPnya smooth kita gulir kalau kalian yang menginstall game nah efeknya itu akan remote karena terlalu banyak maka memori dan RAM jadi HP ini cocok untuk orang-orang yang baru menggunakan Android seperti anak-anak orang tua yang mungkin tidak ingin terlalu banyak fitur HP ini sangat cocok jadi untuk itu kalau kalian ingin membeli sesuaikan dengan kebutuhan kalau memang untuk mendapatkan MIUI pakai yang Redmi yang pakai MIUI itu saja semoga bermanfaat terima kasih terima kasih